Al-arudi antawaliyuna bidunya wal-akhirah Tawafana muslimina wal-hikna dissalihin Bapak dan Ibu, para khatirin khatirat yang dimuliakan Allah SWT Seperti yang disampaikan oleh Ketua Ayasan tadi Bapak dan Ibu, ini adalah kajian atau pengajian rutin kita Yang setiap bulan Dalam beberapa pertemuan terakhir dalam pengajian rutin kita Saya menjelaskan tentang masalah tujuan pendidikan Supaya kita semua sebagai orang tua Sebagai wali dari anak-anak yang belajar disini Mengetahui secara persis Tentang untuk apa sih kita belajar disini Atau untuk apa kita memasukkan Anak-anak kita di sekolah Islam terpadu Al-Amin Atau dalam bahasa lain Bapak dan Ibu Kami beritahukan Kami sebagai pengelola sekolah Yang ditahukan bahwa Kemana Kemana Akan kami bawa Anak-anak Yang Bapak dan Ibu titipkan Di sekolah yang kami kelola Nah pada pertemuan ini Saya ingin Menjelaskan materi yang berbeda dengan Beberapa materi yang saya sampaikan Dalam beberapa pertemuan Insya Allah Saya ingat saya Saya baru menjelaskan tiga ya Yang pertama Salimul Akhidat Akhidat yang benar Kemudian yang kedua Suafirul Ibadah Nah baru dua Jadi yang ketiga Nanti tentang Masalah akhlaq Mati Nulkuluk Berakhlak Nuriya Nanti insya Allah Sekarang saya sampaikan Pada bulan Juli Bulan Juli itu adalah Pertemuan pertama Atau pengajian pertama Di tahun Tahun ajaran baru Tahun 2017 2018 Jadi materi yang tentang Masalah akhlaq Mati Nulkuluk Yang ketiga Nah ini kita masuk Bulan Ramadan Jadi materi yang saya sampaikan Berkenan dengan bulan Ramadan Yaitu menabung pahala Di bulan mulia Beberan Ibu Kita semua sudah paham Dan sudah mengerti Sudah tahu bahwa Pada bulan Ramadan ini Dan ini adalah salah satu Keutaman bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Melipat gandakan Amal ibadah kita Yang kita lakukan Selama bulan Ramadan Apapun amal ibadah Yang kita lakukan Terutama yang wajib Tentu saja yang wajib Dan yang sunnah Puasanya Kemudian Sholat tarawihnya Baca Al-Qurannya Sedekahnya Semua Dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berlipat-lipat Ini adalah janji Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Nah jadi kita sekarang Sedang menabung Hakikat daripada Amal Yang kita lakukan Belah tabungan Nah nanti Saya akan jelaskan disini Sebenarnya Substansi menabung Itu apa Menabung adalah Manifestasi Dari Dorongan Membangun masa depan Kita ini kan punya Masa depan Cuman Bapak dan Ibu Masa depan kita Bukan dunia Masa depan kita Akhirat Jadi nanti Saya akan jelaskan Tentang tabungan Ukrawi Masa depan kita Bukan dunia Dunia ini kan pendek Berapa lama Kita tinggal di dunia Nggak lama Sekarang cari orang Yang umurnya 100 tahun Susah Walaupun ada Nggak banyak Bapak dan Nabi Umur umatku Berkisar antara 60 sampai 70 tahun Yang lewat Dari itu Nggak banyak Ada Tapi nggak banyak Jadi kita Menabung Menabung Apa tujuan Membangun masa depan Nah menabung Lahir dari Kemampuan Deseorang Menahan Nafsu dan syakwat Sesaat Yang menghancurkan Demi membangun Masa depan Yang prospektif Dan kompetitif Substansi menabung Sama dengan Berpuasa Yang menahan Lapar dan dahaga Untuk Kenikmatan Jangka panjang Kita Tinggalkan Makan Tinggalkan Minum Tinggalkan Segala Kenikmatan Sesaat Untuk Kenikmatan Jangka panjang Jangka panjang Itu nanti Baik ketika Berbuka Atau ketika Bertemu dengan Allah SWT Rasulullah Bagi orang yang berpuasa Dua kegembiraan Yang pertama Kegembiraan Saat dia berbuka Yang kedua Kegembiraan Saat dia bertemu dengan Allah SWT Ini substansi menabung Jadi saya ingin jelaskan dulu Nabung Nabung dunia Nanti dikiaskan Dengan Gabungan Akhiran Saya Kutip Ini namanya Robert Kiyosaki Ada yang pernah dengar Nama ini Pak Jadi kalau kita Mendengar Ceramahnya Para motivator Seperti PDW Pembesar Waringin Kering beliau Mengutip Kata-kata Robert Kiyosaki Katanya begini Ini orang Amerika Pengusaha Bisnis Penulis Juga seorang motivator Kelas internasional Kalau anda ingin Menjadi kaya Bukan berapa banyak Uang yang anda hasilkan Tapi yang paling penting Adalah Berapa banyak Uang yang anda simpan Kalau anda ingin Menjadi kaya Bukan berapa banyak Uang yang anda hasilkan Tapi yang paling penting Adalah Berapa banyak Uang yang anda simpan Yang anda tabung Berarti menabung Itu penting Ini Profes Kiyosaki ini kan bukan orang Islam Kalau dia bicara ini Bicara tentang tabungan Tentu saja tabungan duniawi Yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tabungan Ukrawi Jadi penting Jadi di dunia saja kita penting nabung Jadi kalau kita bicara Agama, bicara Islam Tentu pembicaraan kita Lebih panjang lagi Nah lalu saya ngutip lagi Ini pendapat salah seorang motivator yang lain Seorang penulis Jadi begini Pak Menabung itu ada dua macam Ada menabung biasa Ada yang menabung Tapi uang itu bisa menghasilkan uang lagi Jadi kata beliau Menabung yang paling baik itu adalah Tabungan yang menghasilkan uang Jadi uang menghasilkan uang Kita nabung Tapi tabungan itu ternyata berkembang Contohkan umpamanya Surat berharga Saham Ada lagi properti Nanti bisa bentuk tanah Bangunan seterusnya Kemudian logam mulia Ini kalau kita berinvestasi Menabung dengan tiga model Tabungan seperti ini Atau investor seperti ini Nanti uang kita akan banyak Belipat-lipat Ini gambaran saja ya Saya tidak bisa banyak bicarakan Karena ini bukan bidang lain Cuma ini contoh saja gambaran Kita mau ya Uang itu terus berkembang Kalau kita nabung Waktu berkembang ya Nah baik Nah sekarang saya bicara tabungan ukrawi Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Tabungan itu kan tujuannya Adalah untuk membangun masa depan Nah masa depan kita sebagai muslim ini apa? Yang penting untuk kita ketahui Ya Sebab Tidak banyak Orang yang mengaku katanya agama Islam Muslim Tapi dia tahu Kalau ditanya masa depan anda seperti apa? Atau cita-cita anda apa? Tidak banyak yang menjawab Masa depannya itu akhirat Atau cita-cita saya masuk surga Itu tidak banyak yang menjawab begitu Ini surat Al-Imran 183 Menjelaskan kepada kita secara tegas Jelas dan lugas Satu tentang cita-cita kita sebagai muslim Yang kedua Tentang masa depan kita Allah subhanahu wa ta'ala katakan Fullu nafsin Za'iqatul maun Terima kasih telah menonton Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan mati Kita semua akan mati Kematian itu pasti Kalau kaya belum tentu Jadi pejabat belum tentu Tapi kalau mati Pasti Kunlu nafsin Za'iqatul maun Wa innama tuwaffau na'ujurakum Ya'umal kiamat Dan balasan kalian Akan disempurnakan Pada hari kiamat Apapun yang kita lakukan Di dunia ini Baik atau tidak baik Kita pasti dapat balasan Dan balasan itu Tidak hanya Allah berikan nanti Tapi di dunia juga Allah kasih balasannya Kalau kita berbuat baik Balasannya kebaikan Berbuat yang tidak baik Juga ada balasannya Di dunia Sebelum di akhirat Tapi Balasan yang Allah ta'ala Berikan di dunia Belum sempurna Disempurnakan nanti Hari kiamat Barang siapa yang dimasukkan Kedalam surga Barang siapa yang dijauhkan Dari neraka Dan dimasukkan Kedalam surga Maka dia lah orang yang beruntung Yang beruntung Beruntung atau sukses Ini ukuran keberuntungan Ukuran keberuntungan Kesuksesan Kebahagiaan Bagi muslim Satu Dijauhkan dari neraka Yang kedua Dimasukkan ke dalam surga Ini standar kesuksesan Keberhasilan Keberuntungan Bagi muslim Jadi standarnya Ukrawi Bukan duniawi Barang siapa Faman zuh siha adinnar Barang siapa Dijauhkan dari neraka Dimasukkan ke dalam surga Fafat faza Dia lah orang yang Berhasil Orang yang sukses Orang yang beruntung Dan tidaklah Kehidupan dunia itu Melainkan Kesenangan yang menipu Ayat 185 Dari surat Al-Ali Imrod ini Bapak Ibu Kita jadikan sebagai dasar Penatapan bahwa Masa depan kita adalah Akhirat Bukan dunia Ayat ini juga Menjelaskan kepada kita Bahwa cita-cita kita Adalah surga Bukan dunia Kenapa Masa depan kita Akhirat Bukan surga Karena kita Hidup di dunia Tidak lama Yang kedua Allah akhiri Ayatin dengan kata Wa mal hayatul dunia Tidaklah Kehidupan dunia itu Melainkan Kesenangan yang menipu Masa kita mau Sesuatu yang menipu Kita jadikan sebagai Masa depan Berarti kita tertipu Kalau gitu ya Kalau kita mau Menjadikan sesuatu yang Menipu kita Sebagai masa depan kita Sebagai cita-cita kita Artinya kita mau tertipu Saya yakin Kalau orang masih waras Ya normal Otaknya masih normal Tidak ada yang mau ditipu Tidak ada yang mau Nah ini ya Jadi kita bicara masa depan Masa depan kita adalah Akhirat Cita-cita kita Satu Dijauhkan Dari neraka Dua Masuk ke dalam surga Bapak dan Ibu Bagaimana caranya Caranya nabung Kita bicara tabungan Bagaimana menabungnya Dengan uang Bisa dengan uang Ya Itu infat sedekah Baik Bapak Ibu Nah sekarang saya bicara Masalah pahala Jadi pahala ini Ada dua macam Satu Pahala yang terputus Setelah kematian Yang kedua Pahala yang tidak terputus Karena kematian Pahala yang terputus Setelah kematian Kalau kita meninggal dunia Selesai Sholat Setelah kita sholat Ini sholat ya Kita dapat pahala Setelah kita meninggal Udah Gak dapat lagi pahala Ya Puasa Puasa Ramadan Satu bulan Dapat pahalanya Banyak pahalanya Tapi setelah kita meninggal dunia Dapat lagi Puasa sunnah juga sama Ya Baca Quran Baca Quran Baca Quran itu Pahalanya banyak Pak Satu huruf Dapat pahala Sepuluh Satu huruf Sepuluh Banyak Bismillahirrahmanirrahim Pernah gak Bapak Ibu Menghitung Berapa jumlah huruf Dalam Bismillahirrahmanirrahim Pernah Pak Ada yang pernah hitung Ibu-ibu Wah jauh-jauh nih Ibu-ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Itu hurufnya Sembilan das Nah Kalikan Sepuluh Seratus Sembilan puluh Ya Belum baca Al-Fatihal Baru baca Bismillahirrahmanirrahim Banyak kan Banyak Tapi Walaupun banyak Kalau kita meninggal dunia Selesai Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat sayang Sangat Sangat kasih Sangat sayang Namanya kita Rahman dan rahim Sama kita Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Sediakan Fasilitas Yang kalau kita Lalui fasilitas itu Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Apresiasi Penghargaan Berupa Pahala Yang tidak terputus Walaupun kita Sudah meninggal dunia Apa saja Saya kutip Sebuah hadis 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 Hassan Hadis Hassan Lewat Al-Bazzar Ada tujuh hal Yang pahalanya Akan tetap Mengalir Bagi orang Bagi seorang hamba Padahal Dia sudah terbaring Dalam kuburnya Setelah wafatnya Ada tujuh hal Yang pahalanya Akan tetap Mengalir Walaupun Seorang hamba Sudah terbaring Dalam kuburnya Setelah kematiannya Ada tujuh Yang pertama Man Allama Ilman Yang pertama adalah Barang siapa Yang mengajarkan Suatu ilmu Guru Keutamaan guru Keutamaan guru Disinilah Motivasi kami Bapak dan Ibu Motivasi kami Mengajar ini Siapa saja Yang mengajarkan Ilmu Di awal-awal Pertemuan Saya jelaskan Tentang ilmu Sebab tidak semua Yang disebutkan Ilmu Ternyata Dia ilmu Yang memiliki Punya keutamaan ini Ilmu itu adalah Yang Mengantarkan kita Kepada Satu Ma'rifatullah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ma'rifatun Nabi Mengenal Rasulullah Dan yang ketiga Ma'rifatun Islam Mengenal Islam Ini motivasi kami Sebagai pengajar disini Kalau mengharapkan Gaji kecil Alhamdulillah Gajinya disini Ini yang menjadikan Motivasi kami Ya Jadi Apa tadi Tabungan Ukrawi yang Pahalanya Tetap mengalir Yang kedua Awajro Nahron Mengalirkan Sungai Maksudnya Membuat sungai Membuat saluran 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 Yang nanti Buat saluran air Kemudian Air itu Dapat bermanfaat Ya Untuk manusia Untuk hewan Untuk tanaman Dimanfaatkan oleh orang banyak Yang halil terus Awhafara bi'ran Janji Yang sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lewat lisan Rasulnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Melapangkan kuburnya Mengampuni dosa-dosanya Memberikan rahmat seluas-seluasnya Kepada beliau Berikutnya Awghorosa Nahlan Atau Menanam Nahlan Nahlan ini pohon korma Nah para ulama Menjelaskan ini Tidak terbatas Kepada pohon korma Jadi pohon apa saja Menanam pohon Yang bermanfaat Pagi orang lain Bisa Sekedar berteduh Atau Mungkin dia berbuah Dan buahnya itu Disedekahkan ya Atau dimakan Tanaman Dimakan apa Burung umpamanya Itu tetap dapat pahala Apalagi dimanfaatkan oleh manusia Aubana masjidan Atau membangun masjid Nanti saya jelaskan di sini ya Saya ingin memberikan Yang pertama Kabar gembira Bagi bapak dan ibu Yang sudah memberikan sumbangan Untuk membangun masjid kita Kemudian yang kedua Mungkin yang bagi yang Yang belum Mudah-mudahan Termotivasi Yang sudah Saya sampaikan Kabar gembira Atau berita gembira Dan barangkali Ingin menambahkan sumbangannya Silahkan Yang belum Mudah-mudahan Terdorong Termotivasi Dengan berita gembira Yang disampaikan oleh Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi Mendidik di sini Bertahun-tahun Dengan segenap kemampuan yang kami miliki Supaya Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang Soleh dan soleh Di intinya ada tiga Ada tujuh Yang pertama Mengajarkan ilmu Yang kedua Membuat sungai Atau seluruh air Yang ketiga Membuat sumur Yang keempat Menanam pohon Yang kelima Membangun masjid Yang keenam Mewakafkan Mus'af Al-Quran Yang ketujuh Meninggalkan Anak soleh Yang senantiasa berdoa Doanya pendek Tapi luar biasa Kita juga Bapak ibu ya Bapak ibu kita nih Baca nih doa Setiap hari itu Jangan sampai tidak membaca Lebih baik lagi Kalau kita baca Di saat sujud Jadi doa Yang kita baca Pada waktu sujud itu Peluang untuk dikabulkan Lebih besar Nabi katakan Jarak terdekat Antara seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah saat dia sedang sujud Faksiru fi doa Maka banyak-banyaklah berdoa Sujud Baca Subhanahu wa ta'ala Kemudian Baca Tiga kali Kita baca Nanti bapak ibu Kalau kita meninggal dunia Anak kita yang akan baca doa ini Untuk kita Ya Buka itu jam 5 berapa? 22 22 22 17 22 Berapa menit lagi berarti? 17 17 17 menit ya Kita teruskan ya Nah saya sekarang bicara tentang Masalah pemangun masjid Jadi ini momennya Insya Allah tepat Masjid Nah Jadi Kalau ada yang bertanya ini Bangun masjid kah? Bangun mushollah atau langgar kah? Jadi supaya kita punya persepsi yang sama Yang dibangun ini masjid atau Mushollah Sebab kita kadang-kadang salah Apa namanya? Salah paham Ya Ini kan hadis tentang Membangun masjid Bukan mushollah tulisannya Jadi pahala yang mengalir tadi apa? Membangun masjid Bukan mushollah Jadi kita jelaskan dulu Masjid itu apa? Masjid itu adalah Nah ini ya Ini definisi para ulama Al-masjid itu Luwatan mawdius sujud Masjid itu secara bahasa Banyak tempat sujud Wasyara'an Dan menurut istilah syari'i Masjid itu adalah Kullu maw'idda li'addiya Fihil muslimun As-salawatul khams Jama'atan Masjid adalah Setiap tempat Yang disiapkan Untuk pelaksanaan Sholat Jama'ah Lima Waktu Oleh kaum muslimin Setiap tempat Yang disiapkan Untuk Pelaksanaan Sholat Berjama'ah Lima Waktu Jadi kalau tempat itu Digunakan untuk Sholat berjama'ah Lima Waktu Namanya masjid Rutin Zuhur Ada jama'ahnya Zuhur Ada jama'ahnya Asar ada Maghrib Ada Isa ada Begitu seterusnya Itu namanya masjid Jadi tidak Tidak melihat tempatnya Oh ini tempatnya kecil Nggak mungkin Ini memang Langgar ini Bukan masjid Kalau tempat Dipakai untuk Sholat berjama'ah Walaupun kecil Ya Rutin Itu namanya masjid Inilah yang disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis tadi Jadi barang siapa Yang membangun masjid Tempat yang disiapkan Yang disediakan Untuk pelaksanaan Sholat berjama'ah Lima Waktu Maka dia mendapatkan Keutamaan ini Dan insya'Allah Tempat yang sedang kita bangun Ini Bapak Ibu Namanya masjid Sebab kita pakai Untuk sholat berjama'ah Lima Waktu Ya Ini Walaupun anak-anak Tidak mukim disini Tapi disini Kan ada penunggunya Dan kemudian Nanti akan sejelaskan Banyak keutama'annya Banyak keutama'annya Baik sudah Kita lewat dulu Waktu kita dikit Ya Nah ini keutama'an Masjid Kata Nabi Man bana Masjidan Lillahi Banallahu Lahu Firjanati Mislahu Siapa yang membangun Masjid karena Allah Maka Allah akan membangun Baginya semisal itu Di surga Dalam merawat lain Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Maka Allah akan membangunkan Sebuah istana Sebuah rumah di surga Di surga itu Pak Sesederhananya rumah Tetap luar biasa Namanya rumah surga Gak kayak kita Jadi walaupun bahasa Nabi itu Baitan Baitan itu kan terjemahnya rumah Wah cuman rumah Jangan agak remeh Rumah di masjid itu Rumah di surga itu luar biasa Ya walaupun namanya rumah Ya Jadi barang siapa yang membangun Sebuah masjid Karena Allah Maka Allah akan sediakan Serupa ya Atau semisal Di surga Baginya Nah kemudian Dalam merawat Dalam hadis lain Man bana Masjidan lillahi Kamaf hasi qatatin Awas gara Banallahu Lahu baytan Fil jannah Siapa yang membangun Masjid karena Allah Walaupun hanya Selubang tempat burung Bertelur Atau lebih kecil Maka Allah Bangunkan baginya Rumah Seperti itu pula Di surga Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Walaupun selubang tempat Burung bertelur Kecil sekali Ya ini Adnubal Artinya sekecil Apapun tempat itu Kalau namanya masjid Maka Allah Balas Berikan pahala Yang luar biasa Apresiasi Penghargaan Kepada yang membangunnya Apa Membangunkan sebuah rumah Baginya di surga Lalu mungkin kita bertanya Wah saya kan ini Tadi mana ketua Berapa ada Pembangunan Anini Berapa Saya lupa Berapa kemarin 100 juta Di proposal Masih ingat ya Pak Berapa di proposal Ya 100 juta Wah saya kan Gak nyumbang 100 juta Saya cuma nyumbang sekian-sekian Jangan khawatir Pak Tetap ada hitungannya Jadi Para ulama menjelaskan Keutamanya malah dua Pak Keutamanya malah dua Yang pertama Sudah niat Membangun nasjid Ya Walaupun tidak secara keseluruhan Kalau hadis itu Memang satu Satu biji Satu buah ya Nah seperti yang Kita dapatkan Bapak Ibu Tahun 2000 Kita mendapatkan Bantuan dari Salah seorang Warga negara Kuwait Ya Namanya Ibu Halimah Orang Kuwait Membantu kita Waktu itu Dananya sekitar Tahun 2000 Pak ya 125 juta Jadi sebuah Kita bangunkan Sebuah masjid Di Pondok Pestantren Al-Amin Di Palingkau Ya Itu tahun 2000 Itu satu orang Dari Kuwait Namanya Ibu Halimah Ini saya kan Gak nyumbang Membangun satu masjid Saya cuma nyumbang Sekian-sekian Para ulama Katakan begini Keutamanya dua Yang pertama Niat membangun masjid Sudah ada Yang kedua Ini ayatnya Al-Maidah yang dua Tolong menolonglah Kamu Berbuat kebaikan Dan ketakwaan Takwaan Ini kan kita Bicara takwa Bulan Ramadan Takwa ini Wata'awanu Alal birri Wat taqwa Tolong menolonglah Kamu dalam Berbuat bir Kebaikan Dan ketakwaan Nanti di akhir ayat Allah katakan Wat taqwaan Dan bertakwalah Kepada Allah Ini berarti ada hubungan Pak Ada hubungan antara Berarti begini maknanya Orang yang suka Tolong menolong Dalam berbuat Kebaikan Dan ketakwaan Itu adalah Salah satu ciri orang Yang bertakwa Ciri orang Yang bertakwa adalah Tidak ada satu Proyek kebaikan pun Melainkan Dia bantu Tidak ada satu Jalan ketakwaan pun Melainkan Dia akan lalui Itu ciri orang Yang bertakwa Ini takwa ini Yang akan kita Dapatkan Bulan Ramadan Nah ini Bapak ya Ini keutamaannya Nah secara spesial Ini keutamaan Kelebihan Pak Kalau kita Nyumbang Untuk masjid kita Yang pertama Kalau kita Nyumbangnya bulan Ramadan Kita akan mendapatkan Keutamaan Beramal Beribadah Di bulan Ramadan Yang pahalanya Dilipat gandakan Berkali-kali Berlipat-lipat Oleh Allah SWT Ini yang pertama Momennya momen Ramadan Kemudian yang kedua Infat untuk Pembangunan masjid Jadi Memang khusus Jadi kita Fokus Tahun ini Sit Al-Amin Fokus membangun masjid Seperti yang sudah dijelaskan Oleh ketua tadi Karena sangat urgen Ya Sangat urgen sekali Nanti apa fungsinya Ya Yang pertama Solat berjamaah Bapak Ibu Anak-anak kita Ini kasihan sekarang Jadi kalau sama Rasibnya dengan Dulu waktu di Al-Amin Di pesantrennya Jadi kalau mau solat Itu di Pinggir-pinggirin dulu Meja kursi Di pinggir-pinggirin Alhamdulillah Yang bantu Nggak perlu repot-repot lagi Jadi perkelas Kita solatnya Nggak Nggak berjamaah Keseluruhan Masing-masing Jadi pertama Musil solat berjamaah Ini nanti Pembiasaan ibadah Jadi untuk Menjadi anak yang soleh Mesti Kita biasakan Solat berjamaah Di masjid Paling-paling Di sini pertama Solat juhur Solat ashar Kemudian juga ada Solat buah Yang kedua Tempat Pembelajaran Al-Quran Al-Quran adalah Program unggulan Di sini Nanti Lebih fokus Kita di masjid Tempatnya Mungkin Bapak Ibu Melihat Belajar Al-Quran Di mana Pak? Di teras Di bawah pohon Di perpustakaan Nanti kita di masjid Ada kelompok Halak-halak Di masjid Dengan ukuran 15 ke 15 Insya Allah Beberapa halak pohon Ini nanti luar biasa Pak Nanti mungkin kita akan Melihat seperti Miniatur Al-Azhar Wah Luar biasa ya Miniatur Al-Azhar Di sini Pak Di desa Katambung Wah Berikutnya Tempat menutup ilmu Jadi luar biasa Ya Artinya apa? Artinya Kalau kita Ikut Berpartisipasi Di sini Pahlanya Diperlipat-lipat Pak Sebab Sebab tidak banyak Masjid Yang dibangun Untuk Menuntut ilmu Kebanyakan kan Untuk sholat aja Kebanyakan untuk sholat aja Kita di sini untuk Belajar anak-anak Ya Menuntut ilmu Bukan hanya anak-anak Nanti ya di sini Tapi juga Semua kita Ya Ini maksudnya Proses KBM Ya Kegiatan belajar-mengajar Nah kemudian Tempat pengajian rutin Ini juga Luar biasa Ini semuanya Untuk keilmuan Ya Jadi pahalanya Akan kita dapatkan Pokoknya begini Prinsipnya Bapak ibu Yang ikut Berpartisipasi Ikut nyumbang Akan mendapatkan Pahala Dari setiap orang Yang menggunakannya Untuk apa? Anak-anak Anak-anak-anak di sini Jumlah anak SD itu 250 sekian Ya SMP Juga ada Nanti kemudian TK Ini kan Ini walaupun disebutkan Oleh ketua tadi Hanya bersifat Apa namanya Tidak permanen Tapi insya Allah Dirancang untuk Sekitar 10 tahun Pak Jadi selama kita Belum punya masjid Yang permanen Itu kita pakai Makanya tempatnya Itu Dibangun Di tempat yang Enggak mengganggu dia Jadi kalau kita Lihat Side plan atau master plan Itu enggak ada Bangunan di situ Itu kosong Itu mungkin lapangan Nanti di situ Nah jadi ini nanti Bangun apa namanya Materialnya itu Enggak terbuang Ya Dari atas sampai bawah Enggak buang Walaupun hanya lantai Itu nanti kan untuk Halaman jadinya Itu kita buruk Ini luar biasa manfaatnya Tempat pengajian rutin Kita nanti di sana Guru dan wali murid Kemudian Kegiatan dakwah lain Kita banyak Kegiatan Termasuk umpah-mampahnya Saya punya Majlis Ada Kita pengajian Al-Quran Biasanya kami dari rumah ke rumah Nanti mau saya ajak ke sini Supaya sini Rame gitu kan Malam-malam rame Kita baca Quran Jadi banyak sekali manfaatnya Nah ini keutamanya Ya Jadi keutamaan Kalau kita berinfak Bersedekah Untuk Pembangunan masjid Di lingkungan Sekolah Islam Terpadu alamin Terakhir Ada beberapa Ada pertanyaan Yang ditanyakan Kepada saya Kemanaan Ketua Dan lewat Kepala sekolah Yaitu Boleh tidak Zakat mal Untuk pembangunan masjid Bapak dan ibu Yang mau menolak zakat Pada bulan Ramadan Kemudian mau menyalurkannya Untuk pembangunan masjid Di sini Boleh atau tidak Jawabannya Boleh Pak Boleh Zakat mal Boleh digunakan Untuk pembangunan masjid Apa dalilnya Dalilnya surat at-taubah Tentang Al-Asnafus Samaniyah Delapan Delapan golongan Yang berhak menerima zakat Itu kan gak ada masjid Memang secara harfiah Tidak ada masjid Kita mengambil kata Fisabilillah Ini yang dikuatkan oleh Doktor Yusuf Kordawi Dalam berkizakat Ya Jadi Fisabilillah Di jalan Allah ini Maknanya dua Pak Makna Khusus Makna umum Kalau makna khusus Memang jihad Fisabilillah Pertama kita Membiayai Membiayai Para pejuang Yang maju ke medan perang Ya Untuk Apa namanya Persenjataan Logistik Macem-macem lah Yang berkaitan dengan masalah Perang Yang kedua Termasuknya kita Membiayai Keluarga mereka Yang ditinggalkan Itu pengertian khusus Ada pun pengertian umum Adalah Setiap Kegiatan Aktifitas Yang ditujukan Untuk Ikhlau kalimatillah Mendingikan Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun bentuknya Ya Membangun masjid Bangun sekolah Pono pesantren Pantiasuan Dan seterusnya Boleh Ya Jadi makna jihad Secara luas Atau secara umum Jadi intinya Zakat mal Boleh digunakan Atau disalurkan Untuk pembangunan Masjid Dan lain sebagainya Ya Nah ini Bapak Ibu Waktu kita berkomendasi lagi Sampai ya Kita cukupkan dulu Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Nanti bulan Juli Ya kita akan lanjutkan Tentang materi Tentang masalah Tujuan pendidikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh